Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisvika Channel Di video kali ini kami akan memberikan informasi kepada teman-teman Terkait dengan 10 bantuan yang akan dicairkan oleh pemerintah di bulan Januari 2022 Nah dari 10 bantuan ini ada beberapa bantuan yang baru dibuka di tahun 2022 ini Dan ada lagi bantuan yang memang kelanjutan dari bantuan dari tahun 2021 Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui 10 bantuan yang akan dicairkan di bulan Januari ini Teman-teman simak video ini sampai selesai dan teman-teman juga bisa mendaftar bantuan yang baru dibuka di tahun 2022 ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan info terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan sosial di bulan Desember Dan bantuan-bantuan yang akan dicairkan oleh pemerintah di bulan Januari 2022 Oke teman-teman penerima bantuan sosial di tahun 2021 ini Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 Dan kita akan masuk ke tahun 2022 Untuk bantuan sosial sendiri pun di tahun 2022 Itu sudah banyak bantuan yang akan dilanjutkan oleh pemerintah di tahun 2022 Dan ada beberapa bantuan baru ataupun bantuan lama yang akan kembali disalurkan oleh pemerintah di bulan Januari 2022 Namun jika kita lihat di tahun 2021 ini Sebenarnya sudah banyak bantuan yang dicairkan oleh pemerintah Apakah itu bantuan reguler yang memang sudah terancana oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat Untuk mengurangi kasus kemiskinan di Indonesia Ataupun memang bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah Untuk penanganan percepatan kasus COVID-19 ini Di antara bantuan di tahun 2021 Yang sudah cair dan sudah berjalan pencairannya hingga Desember ini Itu adalah bantuan PKH, Sembako, BST, Program Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Listrik, BSU, BLT Dana Desa Baras 10 kg khusus untuk penerima bantuan PKH dan BPNT Lalu ada bantuan untuk anak sekolah berupa kuota internet Baik untuk pendidik ataupun siswa yang dididik Dan pemerintah juga memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro Yaitu adalah bantuan BPUM Nah di tahun 2021 itu ada bantuan yang dicairkan oleh pemerintah Ada 11 bantuan yang dicairkan oleh pemerintah selama tahun 2021 Nah di video kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan 10 bantuan yang akan dicairkan oleh pemerintah di Januari 2022 ini Atau bantuan yang resmi dilanjutkan oleh pemerintah mulai dari bulan Januari 2022 ini Nah sebenarnya untuk di tahun 2022 ini Ini sudah ada daftar 10 bantuan yang akan dilanjutkan oleh pemerintah Dan ada beberapa bantuan yang memang baru diperuntukkan Untuk teman-teman penerima bantuan sosial di tahun 2022 ini Nah langsung saja kita masuk ke yang pertama untuk bantuan yang akan dicairkan di bulan Januari Ini yang pertama itu adalah bantuan PKH program keluarga harapan Bantuan PKH ini adalah merupakan bantuan reguler dari pemerintah melalui kementerian sosial Untuk mengurangi kasus kemiskinan di Indonesia Ini merupakan program reguler dari pemerintah Dan di tahun 2022 ini Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk peserta atau KPM PKH Itu sebesar Rp74,08 triliun untuk satu tahun pencairan Dimana PKH ini kita mengetahui bahwa pencairannya itu per 3 bulan Dan nanti di bulan Januari itu teman-teman penerima bantuan PKH akan mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan komponen PKH yang teman-teman miliki Dan teman-teman yang memiliki komponen PKH belum terdaftar di tahun 2021 Di tahun 2022 ini teman-teman juga bisa mengikuti program keluarga harapan ini Dengan mendaftar melalui DTKS atau melalui cekbansoskementsos.go.id Di situ teman-teman silakan untuk mendaftar jika teman-teman memiliki komponen PKH Selanjutnya bantuan yang kedua yang masih akan dicairkan di bulan Januari Itu adalah bantuan BLT Dana Desa Nah bantuan BLT Dana Desa ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat selama 1 tahun Dan pencairannya itu adalah 200 ribu per bulan Seperti yang di tahun 2021 ini pencairan BLT Dana Desa ini dicairkan per 1 bulan sekali Dan ada pun penerima bantuan sosial BLT Dana Desa ini yang dirapel Itu karena ada terjadinya kesalahan data atau ada data ganda sebagai penerima BLT Dana Desa Sehingga bantuannya tidak bisa dicairkan per bulan sehingga masih harus dirapel Itu untuk bantuan yang kedua Untuk bantuan yang ketiga yang juga lanjut dicairkan di Januari 2022 ini adalah Bantuan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai Yang disalurkan melalui iwarung Dan teman-teman bisa membelanjakan bantuan BPNT ini Di iwarung yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk membelanjakan bantuan teman-teman Itu untuk bantuan yang ketiga Yang juga akan cair di bulan Januari 2022 Selanjutnya bantuan yang juga lanjut cair Di bulan Januari 2022 ini adalah Untuk kegiatan atau untuk dana pendidikan Itu ada namanya KIP Kuliah Merdeka Jadi KIP Kuliah Merdeka ini berbeda dengan KIP Kuliah di tahun 2021 ini Karena untuk jumlah atau nominal untuk KIP Kuliah Merdeka ini Dia berbeda nominalnya dengan KIP Kuliah sekarang Kalau KIP Kuliah di tahun 2021 Itu teman-teman akan mendapatkan bantuan sebesar 300 ribu rupiah Berbeda dengan KIP Kuliah Merdeka ini Ini nominalnya disesuaikan dengan Berapa uang kuliah yang dibayarkan atau berdasarkan wilayah tempat universitasnya berada Jadi ini disesuaikan dengan kehidupan tempat universitasnya berada Itu kalau untuk KIP Kuliah Merdeka Jadi kalau KIP Kuliah Merdeka ini bisa saja berbeda Berbeda masing-masing anak yang mendapatkannya sesuai di mana dia berada kuliahnya Itu untuk bantuan yang keempat Dan selanjutnya untuk bantuan yang kelima itu adalah program Indonesia Pintar atau PIP Yang diberikan kembali di tahun 2022 mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA Itu untuk bantuan yang keempat Selanjutnya untuk bantuan yang kelima ini adalah bantuan baru Yang baru diluncurkan di Januari 2022 Itu adalah bantuan untuk anak yatim Nah bantuan untuk anak yatim ini Ini diambil anggarannya sebesar 11,3 triliun dari anggaran pemerintah Jadi teman-teman yang anak yatim ataupun anak piatu Ini juga bisa mendapatkan bantuan anak yatim ini Untuk proses pendaftarannya atau bagaimana cara mendaftarnya Akan kami sampaikan atau kami jabarkan di video berikutnya Selanjutnya bantuan yang juga diperpanjang atau dicairkan di tahun 2022 ini Ada namanya KJP Itu adalah Kartu Jakarta Pintar Nah Kartu Jakarta Pintar ini adalah program khusus untuk wilayah Jakarta Yang memberikan bantuan pendidikan untuk tingkat SD sampai dengan SMA ataupun SMK Jadi bagi teman-teman yang telah menerima bantuan KJP Plus sekarang Itu di tahun 2022 juga masih akan dilanjutkan oleh pemerintah Selanjutnya masih bantuan untuk wilayah Jakarta itu adalah KLJ, KPDJ, KAJ Ini adalah Kartu Lansia Jakarta ataupun Kartu Disabilitas Jakarta ataupun Kartu Anak Jakarta Ini juga masih akan dilanjutkan di tahun 2022 dan mulai akan dicairkan di Januari 2022 ini Selanjutnya bantuan yang akan cair di Januari 2022 ini adalah bantuan PBI Atau bantuan untuk keluarga yang tidak mampu untuk jaminan kesehatan fakir miskin Atau yang dulu kita kenal dengan bantuan KIS Kartu Indonesia Sehat Nah yang terakhir bantuan yang juga akan dilanjutkan di tahun 2022 Dan bantuan ini juga sudah kami jabarkan di video kami sebelumnya Itu adalah bantuan program Kartu Prakerja Nah yang terakhir ini adalah program bantuan Kartu Prakerja Ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan Dan anggarannya cukup besar yaitu 11 triliun rupiah Dan bantuan Kartu Prakerja di tahun 2022 ini dibagi menjadi 2 semester Sama halnya dengan di tahun 2021 Dan untuk tahun 2022 ini di semester 1 itu pelatihannya masih online Jadi teman-teman bisa mendaftar mandiri untuk program Kartu Prakerja di tahun 2022 ini Oke teman-teman itu dia daftar bantuan yang akan dicairkan di Januari 2022 Dan bagi teman-teman semua ada beberapa bantuan baru yang bisa teman-teman untuk mendaftar mengikuti bantuan ini Dan bagi teman-teman semua silahkan share video ini sebanyak-banyaknya di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui terkait dengan pencairan bantuan di bulan Januari 2022 Oke teman-teman itu saja informasi kami di video kali ini Semoga bermanfaat Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih